Intro Hai semuanya, balik lagi nih sama channel Sarjana Kalian percaya gak kalau di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk dari dunia lain? Nah, karena banyak banget orang yang penasaran akan hal tersebut Mereka tuh berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan ritual yang mengundang roh halus Oleh sebab itu, kali ini kita akan kasih lihat kalian 7 permainan tentang pemanggilan hantu yang paling seram menurut calon Sarjana Tapi sebelum masuk ke nomor 7, kita mau ngejelangin ke kalian Jangan lupa klik subscribe dan like juga guys Ayo kita ramai-ramai bingung channel ini Supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang Setuju? Darumah-san Darumah tuh dulunya adalah sebuah nama seorang wanita yang meninggal dikarenakan terpleset di kamar mandi Nah, untuk memanggil arwahnya tersebut Pada saat jam 12 malam, kalian tuh diharuskan mengisi sebuah bathtub dengan air dingin Dan kemudian mengucapkan mantra Darumah Kamhir sebanyak 3 kali Maka setelah itu kalian akan merasakan kemunculan sosok Darumah ini bersama dengan kalian Konon katanya sih, kalian tuh akan dihantui arwahnya selama seharian penuh guys Dan untuk mengusirnya, kalian diharuskan melakukan ritual yang sama Sambil mengucapkan kata kita sebelum tengah malam pada hari berikutnya Tapi jika kalian gagal mengusir arwah ini dalam waktu 24 jam Maka hantu Darumah akan menghantui kalian selama sisa umur hidup kalian Nomor 6 JALANGKUNG Kalian semua pasti pada tau kan Kalau permainan pemanggil arwah kali ini berasal dari negara Indonesia Nah, Jelangkung tuh merupakan sebuah permainan pemanggil arwah Melalui perantara sebuah boneka kayu Kalau ritualnya, kalian semua pasti udah gak asing lagi kan guys Ya, kalimatnya kira-kira gini nih Datang tak dijemput, pulang tak diantar Jadi, siapa dari kalian yang pernah memainkannya guys? Nomor 5 Devil in the Mirror Permainan pemanggilan arwah yang kali ini Cuma bisa kalian mainkan 2 kali dalam setahun Yang lebih tepatnya tuh pada tanggal 25 Desember Dan juga pada saat Jumat Agung Nah, mereka semua tuh percaya Kalau pada saat itu Tuhan tuh lagi sibuk-sibuknya Jadi makhluk halus tuh memiliki kesempatan Untuk menunjukkan dirinya Nah, untuk melakukan ritual ini Kalian tuh membutuhkan 12 buah lilim panjang Dan juga sebuah kaca guys Kalau udah lengkap perlengkapannya Kalian tuh tinggal menatap ke arah kaca Dan mengucapkan kata Devil sebanyak 12 kali Setelah itu kalian akan melihat wajah iblis Yang muncul dari kaca tersebut Nah, menurut banyak sumber sih Katanya itu setiap orang yang pernah melakukan permainan ini Akan mengalami perubahan mental yang sangat signifikan Jadi, jangan pernah dicoba ya guys Jika kalian ingin memainkan permainan horror ini Kalian tuh harus menyiapkan sebuah lilin Selambar kertas, beberapa senok garam Dan juga sekotak korek api Nah, kemudian untuk memulainya Kalian tuh tinggal tulis nama di atas kertas Setelah itu tusuk jari kalian Dan teteskan beberapa darah di atas kertas tersebut Lalu, untuk langkah pemanggilannya Taruh kertas yang tadi di depan pintu rumah Kemudian ketuk pintunya sebanyak 22 kali pada pukul tepat 12 malam Dan tanda-tanda jika ada hantu di dekat kalian Maka lilin tadi tuh akan semakin redup dan semakin redup Hingga akhirnya itu akan mati dengan sendirinya guys Nah, jika lilin kalian tuh udah mati Maka kalian mesti buru-buru nyalain lilin itu Agar berguna sebagai alat pelindungan untuk diri kalian Dan jika kalian tidak menyelesaikan permainan ini Pada pukul 3 lewat 33 pagi hari Konon katanya jiwa orang tersebut Taukan terganggu selama-lamanya Nomor 3 Wijah Siapa sih disini yang kalian tau dengan permainan ini? Nah, jadi Wijah tuh merupakan sebuah permainan pemanggilan arwah Dengan menggunakan sebuah papan sebagai alat berkomunikasinya Cara permainannya gampang banget guys Kalian tuh cuma perlu menaruh tangan di atas sebuah papan kayu Dan setelah itu kalian baru mulai menanyakan hal-hal yang ingin kalian tau Dari arwah penasaran yang ada disana Nah, kedatangan roh halus dapat dirasakan dengan ditandai sebuah api lilin yang bergoyang-goyang Atau juga dapat ditandai dengan kayunya yang mulai terasa berat Ya, meskipun kelihatannya gampang banget Tapi jangan deh sekali-kali kalian mencoba permainan ini Karena sudah banyak banget orang yang diganggu hidupnya Setelah memainkan permainan ini Nomor 2 Bloody Mary Permainan yang kali ini masih berhubungan dengan kaca nih guys Banyak banget cerita dibalik kemunculan hantu Mary ini Ada yang bilang sih dia meninggal di depan sebuah cermin Ada juga yang bilang kalau si Mary ini meninggal dibunuh oleh kekasihnya Ya, intinya si Mary ini tuh terperangkap dalam sebuah cermin guys Dan buat kalian yang ingin melihatnya Kalian tuh cuma perlu sebuah cermin dan sebuah lilin Setelah itu kalian melihat ke arah cermin Dan menyebut kalimat Bloody Mary sebanyak 3 kali Jadi yang berani coba gak? One Mentek Ritual pemanggilan arwah kali ini Menggunakan sebuah boneka Yang isinya tuh diganti Menggunakan beras Nah, permainan ini tuh seperti semacam permainan petak umpet Tapi kali ini yang mencari kalian tuh adalah sebuah boneka yang berisi roh jahat Ritual permainan ini dimulai jam 3 pagi Dengan mengisi sebuah betap dengan menggunakan air Dan kemudian menaruh boneka tersebut di dalamnya Sambil membacakan mantra dan menusuk boneka tersebut dengan benda tajam Nah, setelah melakukan ritual tadi Kalian tuh harus mencari tempat bersembunyi Agar tidak ditemukan oleh boneka tersebut Dan konon katanya jika kalian berhasil ditemukan boneka itu Dia akan menusuk kalian menggunakan benda yang sama seperti yang kalian tusuk dalam boneka tersebut Nah, tadi itu adalah 7 permainan paling horor yang ada di seluruh dunia Menurut channel Sarjana Kalau menurut kalian, permainan mana nih yang paling serem? Coba kasih tau jawaban kalian di bawah ya Jangan lupa juga buat like sama share video ini Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video yang kayak gini Oke? Thank you guys Terima kasih telah menonton!